Hai assalamualaikum salam sehat bro ada pertanyaan dari kartel 84 dan gimana cara modifikasi BMS 3S 40 ampere menjadi 3S 100 ampere apa yang harus disesuaikan Oke dari pertanyaan itu artinya saya yakin bahwa yang bertanya ini tidak mengerti cara kerja BMS seperti yang kalian lihat ini saya ambil yang ada saja yang terlihat oleh saya sekarang jadi macam-macam BMS ini ini tp4056 cara kerjanya persis sama itu yang kalian harus perhatikan misalkan tp4056 ini umumnya spesifikasinya 3 ampere sedangkan ini kalau tidak salah ini ini 30 ampere secara sederhana bila kita menginginkan tp4056 ini bisa sampai 30 ampere caranya mudah sekali kalian tidak usah ubah apa-apa hanya saja pin-pinnya yang kita gunakan ini contoh saja Bro dari berapa banyak contoh sebelum kita lari ke cara kerja Oh cara kerja dahulu nanti kalian pusing ini sudah saya persiapkan persiapkan gambarnya kalian lihat ini merupakan skematik dari tp4056 sedangkan tp 056 itu sebetulnya terdiri dari tp4056 ditambah BMS 1s ini BMS 1s jadi kenapa saya bilang tp4056 ini ini terbaik karena sudah ada deteksi arus saat charger jadi arus charger dibatasi 1 ampere berapapun banyak baterainya apapun keadaan baterainya jadi ini merupakan modul charger paling aman sedangkan BMS kalian perhatikan ini BMS 1s prinsipnya hampir sama akhir daripada MOSFET seperti ini ini hanya diparalel saja jadi seperti ini diparalel 5 ini 5 buah ini 5 buah pami Bro jadi tidak ada yang dirubah ini saya contohkan saja ini sebetulnya bukan B plus kalau kita samakan dengan tp4056 biasanya ini tertulis out plus atau P plus sedangkan ini ini salah nih nggak tahu kenapa belum diperbaiki ini out negatif atau P negatif bila pada BMS kita lihat ini P plus P plus ini P minus jadi P minus ini sedangkan negatif baterai itu yang khusus untuk BMS ini merupakan B negatif kemudian misalkan kita menginginkan ini contoh saja Bro bahwa tidak ada yang dirubah jadi kalau kalian ingin merubah dari 40 ampere ke 100 ampere saya rasa kalian mending lebih baik beli saja yang 100 ampere jadi saya contohkan bila kita menginginkan 1s 40 ampere maka kalian beli saja BMS yang diatas 1s karena kita butuh 1s jadi yang kalian pasang seperti ini P plus P minus sama P plusnya yang beda jadi P plusnya kalau untuk 1s kalian ambil contoh disini B1 pamim Bro jadi yang diambil B1 jadi yang digunakan P minus B1 sebagai P plus sudah menjadi BMS 1s 40 ampere oke kemudian cara kerjanya sebetulnya ini sudah sering kali saya terangkan tapi karena itu dalam video ini saya hanya mengkhususkan cara kerja tp4056 ini kenapa spesifikasinya 3 ampere sedangkan ini 40 ampere yang kalian perhatikan dari BMS disini ada pin CS jadi untuk memahami cara kerja besar arus yang dideteksi pada BMS kalian harus pahami pada BMS pasti ada pin CS nya ini contohnya di DW01 CS ini merupakan overcurrent deteksi voltage kalau tidak salah ini spesifikasinya 150 ini pin CS ini spesifikasinya 150 milivolt plus minus 30 kemudian yang kalian harus ketahui untuk memahami cara kerjanya yaitu resistansi pin drain source pada mosfet Oke saya akan tunjukkan dahulu spesifikasi salah satunya spesifikasi DW01 masalah CS nya dan spesifikasi RDS ini kalau tidak salah kalau 1s menggunakan 80 saya lupa nanti kita lihat saja kita lihat dahulu saya lupa Oke karena kita fokus untuk mengetahui cara kerja arus maksimum pada BMS jadi yang kita lihat contohnya pada DW01 ini apa yang disebut dengan overcurrent detection voltage spesifikasinya 150 milivolt plus minus 30 milivolt ini artinya bila pin CS mendapat tegangan sebesar 150 milivolt maka mosfet akan diputus pahami bro kemudian spesifikasi yang kedua adalah spesifikasi mosfetnya ini mosfet contohnya 8205 spesifikasi yang kalian perhatikan adalah RDS on nya ini tergantung dari tegangan yang digunakan tapi mirip-mirip saja jadi nanti akan saya contohkan di 30 milivolt saja jadi yang kalian perhatikan RDS mosfet yang digunakan sedangkan untuk overcurrent detection voltage nya hampir semua isi ini sama sekitar 150 milivolt Oke kita lanjutkan Oke data yang barusan saya perlihatkan merupakan mosfet untuk 4056 tipenya itu FS8205 ini tertulis RDS nya ada dua macam tapi kita ambil yang 30 mili Ohm saja ini ini hanya contoh perhitungan saja Bro jadi masing-masing FS8205 RDS 30 mili Ohm dan jadi yang kalian perhatikan adalah RDS mosfet yang digunakan ini yang menentukan besar arus yang dideteksi kemudian CS nya itu sebesar 150 milivolt plus minus 30 jadi contoh untuk PP4056 kalian perhatikan yang kalian harus harus perhatikan dan pahami pengukuran besar CS ini dibaca terhadap B minus baterai karena IC yang digunakan ini bekerja dengan sumber tegangan baterai paham ya Bro jadi ini B minus merupakan patokan pengukuran kemudian karena contoh perhitungan saya menggunakan TP4056 maka kalian perhatikan ini mosfetnya hanya ada dua secara seri jadi Imax sama dengan tegangan VCS ini biasanya hampir semua IC umumnya sebesar ini saya ambil saja 150 dibagi rbs jadi Imax nya 150 milivolt dibagi RDS RDS nya ada dua kita misalkan tadi jadi RDS 30 milivolt jadi RDS 30 milivolt dikali dua Oke ini jadi 150 milivolt dibagi 60 milivolt ini didapat sekitar dua setengah ampere kalau tidak salah ya benar ini didapat dua setengah ampere ingat Bro ini perhitungan bila CS nya ini 150 milivolt dan tentunya ada range nya tergantung dari toleransinya seperti di datasheet tadi yang kita lihat toleransinya itu 30 ini milivolt jadi artinya VCS ini bisa kita ganti dengan 120 milivolt atau 180 milivolt itu range besar arus pada TP4056 jadi untuk perhitungan tipe-tipe kedua lainnya persis sama dengan ini kalian harus mengetahui berapa RDS ya Oh ya kenapa beda-beda besar arusnya jadi kalau diparalel ini contoh saja bila diparalel misalkan menggunakan F28205 untuk meningkatkan arus maka dengan cara diparalel mosfetnya seperti ini karena itu bila dua paralel misalkan dua paralel maka imax nya VCS tetap 150 milivolt dibagi RDS juga sama dahulu 30 mili Ohm kali 2 tapi ini diparalel karena diparalel jadi ini diparalel 30 mili Ohm kali 2 jadi 150 milivolt dibagi 60 diparalel 60 dapetnya 30 mili Ohm didapat sekitar 5 ampere paham ya Bro jadi kalau diparalel 4 pasti jatuhnya tinggal kalian kali dua saja 10 ampere deh mudah-mudahan kalian memahami cara kerja besar arus yang diteksi daripada BMS terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh